hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel di video kali ini aku mau sharing ke kalian semua itu mengenai bulu temen-temen jadi disini aku akan sharing cara cepat menebalkan bulu alis dan bulu mata kita temen-temen nah itu secara cepat yang pastinya dengan bahan alami kalian enggak perlu khawatir dan sekarang buat kalian yang mau nonton video ini pastikan kalian semua untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya setelah kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru ya sekarang kita langsung mulai aja ke videonya kalau ngomongin soal bulu ya temen-temen bulu alis aku bulu mata itu rambut itu tipis banget zaman dulu tuh aku tipis banget dan yang dilakuin sama ibu aku adalah pakai cara ini salah satunya pakai cara ini dan itu hasilnya sampai saat ini dan waktu umur lima tahun aja itu udah kelihatan bagus banget udah lebat banget udah cakep banget gitu temen-temen untuk rambut kepala ya temen-temen nah disini kalian juga bisa pakai caranya untuk bulu mata eh bulu mata dan bulu alis kita temen-temen caranya gampang banget bahannya juga gampang banget nah kalian enggak perlu repot-repot untuk cari bahannya karena ditemuinnya gampang banget cara buatnya juga gampang banget jadi kalian bisa lakuin ini di rumah kalian masing-masing temen-temen waktu aku mau bersihin mascara waterproof ini aku tuh nggak ada kandungan oilnya gitu Nah itu salah aku juga karena aku lagi buru-buru kan waktu itu aku bersih-bersihin aja kayak gitu Nah itu malah rontok semua dong ada lima helai sampai tuh hampir 7 helai itu copot temen-temen Nah itu aku sedih banget dan ini udah menipis Nah aku ingat ada caranya ibu aku untuk aplikasiin ini di rambut nah makanya aku pakai si bahan ini untuk aku aplikasiin di bulu mata Nah kalau untuk alis aku emang udah tipis dari dulu ini udah lumayan banget kelihatan alisnya padahal jaman-jamannya dahulu kalah itu ini nggak ada alisnya tipis banget nah ini udah mendingan banget loh temen-temen jadinya panjang juga nih kadang juga aku potongin gitu supaya dia nggak ngeganggu-ngganggu amat soalnya dia sampai panjang segini loh temen-temen kadang terus aku guntingin gitu supaya agak rapihannya sedikit nah daripada kalian penasaran tunggu lama-lama lagi ya kan sekarang kita langsung mulai aja ke bahan-bahannya yang pertama kalian siapkan yang namanya ini dia ini adalah kemiri yang aku aku tusuk pakai tusuk sate kayak gini untuk gagangannya untuk pegangannya yang kedua aku siapkan yang namanya eh kalian perlu siapkan yang namanya tidak buah ya teman-teman ini yang kecil aja nggak perlu banyak-banyak karena memang pakainya sedikit jadi bahannya itu tadi dua dan alat-alatnya kalian butuhkan yang namanya cotton bag terus lilin ya teman-teman lilin seperti ini jadi kita langsung mulai aja ke cara pembuatannya yang pertama kita siapkan nih kemiri yang udah ditusuk pakai tusukan sate terus aku bakar kayak gini nah sambil kita tunggu kemiri nya enggak panas ya kita aplikasi aplikasikan yang namanya lidah buaya ini kita ambil cotton bud terus kita kuruk-kuruk begini aja kita aplikasikan ke alis ini udah aku bersihin aku nggak pakai pensil alis sama sekali kalau udah agak dingin kayak gini kita bisa aplikasikan ke alis kayak gini pelan-pelan di rambut-rambutnya ini ya teman-teman usahainya nah kalau udah agak mengering kayak gini kan tadi kita lapisin si lidah buaya sama kemiri yang udah dibakar ya teman-teman kita aplikasikan lagi nih si lidah buayanya habis itu kemiri yang udah dibakar lagi ya teman-teman jadi kayak dua layer gitu masing-masingnya nah kalau udah agak mengering juga kita aplikasikan nih lagi si kemiri nya lah nah ini udah aku bilas ya teman-teman disini aku bilas menggunakan air hangat dengan bantuan sponge seperti gini supaya lebih gampang terangkatnya karena emang agak susah bersihinnya untuk hasil yang maksimal kalian bisa lakukan itu setiap hari ya boleh setiap hari kalau misalnya kalian ada waktu luang kalian bisa lakukannya itu ketika sambil YouTube-an sambil Instagram-an sambil nonton film pokoknya bisa banget kalian lakuin ini cara ini sangat ampuh untuk aku apalagi untuk rambut kepala kalian bisa banget pakai untuk diaplikasikan ke rambut rambut kepala kalian itu bisa banget kalian bisa praktekin aja di rumah supaya hasilnya rambut kalian itu lebih lebat lagi lebih hitam lagi ya nah si kemiri ini sama ludah buaya itu memiliki zat yang bisa merangsang pertumbuhan rambut kita teman-teman maupun alis bulu mata juga rambut kepala itu bisa banget itu ngaruh banget dan hasilnya bakalan hitam terus lebat panjang kayak gitu teman-teman makanya ini untuk alis sebenarnya untuk nebelin masih kurang aku bakalan terus ngelakuin ini sampai bener-bener hasil yang aku inginkan nah tapi dia cepet banget panjang di alis aku jadinya dia kalau habis cuci muka gitu dia jatohan kayak gini nih kayak nenek-nenek gitu panjang gitu ya terus aku rapihin aku gunting supaya hasilnya lebih rapih lagi teman-teman untuk bulu mata juga kalian bisa lakuin seperti itu kalian lakuinnya juga bisa pakai cotton bud pelan-pelan jangan sampai kecolok-colok tipis-tipis aja yang penting sampai berapa layer gitu sampai mengering kasih layer lagi tumpuk layernya gitu dia bakalan hasil lebih bagus daripada kalian langsung demplok gitu ke mata bulu mata itu bakalan ngeganggu banget di pengelihatan takutnya karena aku juga pernah ngelakuin itu sih jadi kalian tipis-tipis aja sampai beberapa layer gitu ya teman-teman Oke teman-teman itu dia tadi yang aku bisa sharing ke kalian mengenai bulu supaya lebih lebat dan lebih panjang lagi lebih bagus lagi nah cara itu tadi itu tadi itu dia tadi cara yang aku bisa sharing ke kalian untuk menebalkan bulu rambut alis dan bulu mata kalian semoga bermanfaat semoga kalian suka sama video ini kalau kalian semua suka sama video ini jangan lupa untuk di like terus di komen di subscribe dan jangan lupa untuk share video ini sebaik-banyaknya ke sosial media yang kalian punya ya bye see you on next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati